Hai, selamat datang kembali di channel Brani. Bincang asuransi bersama saya, Yanni. Karena banyak pertanyaan yang masuk ke meja redaksi, maka episode kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kamu udah siap? Yuk kita bahas. Pertanyaan kamu itu ada dua ya. Satu, apa itu asuransi? Yang kedua, kenapa banyak orang yang menyatakan asuransi itu penipu? Pertama kita jawab dulu, apa itu asuransi? Asuransi itu seperti kunci mobil ini. Fungsi dari kunci ini adalah mengamankan mobil kamu dari kecurian. Tapi sayangnya, kunci ini tidak bisa mengamankan mobil kamu dari risiko kebakaran. Jadi, kamu harus mencari satu cara yang bisa mengamankan mobil kamu baik dari kecurian, kebakaran, ataupun karena kecelakaan. Nah, itu bisa kamu dapatkan dari asuransi kerugian atau asuransi umum. Jadi, mobil kamu diasuransikan. Dengan begitu, mobil kamu aman terhadap kecurian, kebakaran, atau kecelakaan. Mobil yang kamu beli, yang kamu punya itu, kamu beli dengan penghasilan yang kamu dapatkan. Pertanyaannya, penghasilan kamu bisa hilang nggak? Pasti bisa kan? Kalau kamu punya agenda kehidupan, itu pasti pinginnya penghasilan kamu dapatkan secara terus-menerus ya. Supaya kamu bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa membiayai kehidupan keluarga kamu, dan seterusnya. Nah, sayangnya agenda sang pencipta atau sang pemberi hidup itu belum tentu sama dengan agenda kamu. Kalau kamu ingin misalnya hidup sampai usia kamu 80 tahun, tapi kalau ternyata agenda pemberi hidup ternyata memberimu hanya kesempatan sampai usia 40 tahun, maka dengan begitu, penghasilan yang kamu dapatkan hilang. Apa yang terjadi dengan keluarga kamu kalau penghasilan itu hilang? Satu, tidak ada biaya yang bisa digunakan untuk menghidupi mereka sehari-hari. Dua, dana tabungan kamu tadi nabung untuk pendidikan anak kamu juga harus terhenti. Ketiga, kemungkinan mobil yang kamu beli tadi harus dijual untuk membiayai hidup mereka. Makanya kamu harus mengasuransikan penghasilan kamu melalui asuransi jiwa. Jadi sekarang kamu tahu kan kenapa apa itu asuransi dan apa bedanya asuransi kerugian sama asuransi jiwa. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya tadi adalah, kenapa banyak orang yang menyatakan asuransi itu penipu. Ada tiga kondisi yang membuatnya itu bisa terjadi. Pertama, karena manfaat asuransi, manfaat asuransi yang kamu punya itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya, kebutuhan kamu, kamu masuk rumah sakit dan harus dirawat inap. Sementara manfaat asuransi yang kamu punya itu hanya meng-cover kematian. Jadi dia tidak meng-cover asuransi kesehatannya. Sehingga kemudian wajar kalau kamu mengatakan asuransi itu penipu. Padahal sebenarnya jenis asuransi, manfaat asuransi yang kamu pilih itu tidak sama dengan kebutuhan kamu. Yang kedua, dari sisi agennya. Agen yang menawarkan ke kamu mungkin tidak menjelaskan secara utuh manfaat dari asuransi yang kamu punya. Ya bisa jadi, satu agennya sendiri tidak capable. Yang kedua, mungkin kamu yang tidak punya waktu untuk mendengar penjelasan agen. Yang ketiga, dari sisi pengelolaan perusahaan yang buruk. Yang mengakibatkan perusahaan asuransi itu menjadi bangkrut. Nah, kalau yang ketiga ini itu bukan area kita, bukan area kamu. Kamu bisa menanyakan itu kepada pengawas lembaga keuangan non-bank. Tapi pesan saya satu, jangan merusak agenda yang sudah kamu susun dengan baik hanya karena ada kondisi di mana kondisi itu kamu tidak bisa kontrol atau bukan di wilayah kamu. Kamu pernah dengar istilah akselerasi dan akumulasi? Biasanya di dalam dunia pendidikan itu sering terjadi. Kalau kamu misalnya duduk di kelas 2 SMA, terus kamu punya pilihan kan, bisa ke kelas 3, kemudian selanjutnya ikut ujian akhir. Bisa juga dari kelas 2, kamu langsung loncat ikut ujian akhir. Contoh yang pertama adalah itu yang disebut dengan akumulasi, kamu mengikuti tahapannya. Yang kedua itu yang disebut dengan akselerasi, kamu mempercepat proses sampai kepada ujian akhir. Asuransi itu termasuk di dalam proses bekerjanya adalah akselerasi. Sementara tabungan, proses bekerjanya adalah akumulasi. Contohnya gini, kalau kamu ingin 10 tahun mendatang, punya dana pendidikan sebesar 500 juta. Maka setiap bulan atau setiap tahun, kamu harus menyimpan atau menabung 50 juta per tahun. Terus seperti itu, sampai 10 tahun kamu akan mendapatkan dana sebesar 500 juta. Ingat tadi, agenda kamu tidak selalu seiring dengan agenda sang pemberi hidup. Dua tahun saat kamu menabung, kemudian terjadi sang pemberi hidup meminta kamu untuk kembali kepadanya. Maka tabungan yang tersedia tadi sebesar 100 juta, 50 plus 50, hanya 2 tahun tadi. Kalau yang pertama tadi kamu lakukan selama 10 tahun, maka kamu ketemu 500 juta. Itulah yang disebut dengan akumulasi. Jadi dana kamu terakumulasi sampai 10 tahun dapat 500 juta. Masalahnya ketika terjadi tadi agenda yang sang pemberi hidup tidak sesuai dengan agenda kamu, dua tahun kamu diminta kembali, maka kalau kamu menggunakan tabungan tadi, sekali lagi kamu hanya mendapatkan 100 juta. Kalau kamu menggunakan asuransi, tadi saya katakan asuransi bekerja berdasarkan akselerasi. Kalau asuransi kamu berjalan terus sampai 10 tahun, maka seperti tadi kamu akan mendapatkan 500 juta. Tetapi kalau 2 tahun kemudian kembali kepada sang pemberi hidup, maka asuransi akan memberi kamu tetap 500 juta. Jadi, kamu boleh memilih sekarang apakah memilih cara kerja akumulasi atau kamu memilih cara kerja akselerasi. Kenapa begitu? Karena asuransi tadi adalah instrumen proteksi yang bekerja secara akselerasi. Jadi, kamu silakan boleh memilih mau menggunakan tabungan biasa, kemudian kamu pluskan dengan asuransi, atau kamu hanya menabung di perusahaan asuransi saja. Dua-duanya bisa kok kamu pilih. Sebenarnya menjawab pertanyaan ini, jawaban nomor 1 dan 2 tadi itu sudah cukup menjawab pertanyaan ini. Tetapi untuk bisa lebih memperjelas, supaya kamu benar-benar paham, maka saya akan memberikan ilustrasi berikut. Kamu saat ini berusia 30 tahun. Kamu memiliki penghasilan 30 juta per bulan, dan kamu masih punya kesempatan untuk memberikan penghasilan atau bekerja selama 30 tahun ke depan. berarti potensi penghasilan yang bisa kamu dapatkan itu sebesar 10.800.000 rupiah jadi kalau kamu sekarang bekerja dengan gaji 30 juta sebenarnya 30 tahun ke depan kamu punya potensi menghasilkan 10 miliar lebih 10 miliar lebih itu sebenarnya buat siapa? buat keluarga kamu dan kamu buat menghidupi kehidupan kamu selama bertahun-tahun sampai 30 tahun ke depan ingat tadi agenda kamu tidak selalu sama dengan agenda sang pemberi hidup kalau kemudian 10 tahun mendatang ternyata sang pemberi hidup menyatakan kembalilah ke saya maka ada 20 tahun ke depan potensi penghasilan kamu akan hilang itu kamu tahu besarnya berapa? saya hitung sebesar 7,2 miliar 7,2 miliar itu adalah milik keluarga kamu berarti kalau sang pemberi hidup menyatakan kembalilah ke saya pada saat kamu berusia 40 tahun tadi maka keluarga kamu akan kehilangan penghasilan sebesar 7,2 miliar penghasilan tadi untuk apa? salah satunya adalah tabungan untuk pendidikan anak kamu berarti kalau kondisi itu terjadi maka kamu sudah memusnahkan harapan untuk anak kamu memiliki pendidikan sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan anak kamu inginkan atau keluarga kamu inginkan nah itu yang membuktikan bahwa asuransi itu sangat dibutuhkan kenapa? karena kehilangan 7,2 miliar tadi itu akan digantikan oleh fungsi asuransi itu artinya keluarga kamu dan anak kamu tidak akan pernah kehilangan masa depannya kendati sang pemberi hidup meminta kamu untuk kembali sebelum waktu yang kamu inginkan terjadi tapi kalau kamu bisa memastikan kamu akan tetap bersama keluarga kamu sampai kamu berusia 60 tahun dan memastikan bahwa semua kebutuhan keluarga kamu sudah bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang kamu inginkan kamu mampu memastikan itu? maka kamu tidak perlu asuransi ya kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal atau ada pertanyaan di luar dari pertanyaan yang tiga tadi yang sudah saya jawab kamu bisa bertanya langsung ke tuliskan pertanyaan kamu di youtube dan kamu akan mendapatkan jawabannya pada episode-episode selanjutnya simplify your life with life insurance sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.